Saudara, meski puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta telah terlewati, antrean dan kepadatan penumpang di terminal bandara masih terlihat. Senin pagi tercatat total ada 89.000 penumpang yang meninggalkan Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta, puncak arus mudik lebaran telah terjadi pada Sabtu lalu dan kini jumlah penumpang berangsur menurun. Meski demikian, antrean dan kepadatan di terminal 3 masih terlihat. Di prediksi, hari ini setidaknya ada 72.000 penumpang di terminal 3 yang melancong menggunakan pasawat. Selain penerbangan ke luar negeri, penerbangan domestik juga masih ramai.